Penalti, Sandrani, dia ada kesempatan untuk lupa sebuah tendangan, Nabi. Keputusan yang baik oleh Sandrani. Oh, mengenai dan kita lihat basuh! Sambil membuat bola, angkat, langsung! Dimas, Tuan-Tuan, Dimafa, Alhamdulillah, sebuah proses gol. Jukur habis Brunei, nama Sinteyong menggema di seluruh negeri. Timnas Indonesia mencatat kemenangan yang gemilang dalam laga pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, melawan Brunei Darussalam. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 ini benar-benar membukau para penonton. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memimpin tim dengan strategi yang brilian. Nama Sinteyong menjadi sorotan utama di seluruh stadion saat tim merah putih memperoleh kemenangan telak dengan skor 6-0. Dimas Derajat menjadi bintang dalam pertandingan tersebut dengan mencetak 3 gol. Gol pertama dicetaknya pada menit ke-7 yang membuat penonton berdiam kagum. Performa gemilangnya tidak berhenti di sana. Ia juga mencetak gol kedua pada menit ke-72 dan sukses torekkan hat-trick pada laga tersebut. Tidak hanya Dimas Derajat, pemain muda berbakat Rizky Rido juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Ia berhasil mencetak gol indah pada menit ke-12, memperbesar keunggulan timnas Indonesia. Seakan tak mau kalah, Ramadan Senanta juga membuktikan ketajaman timnas Indonesia dengan mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-63 dan gol tambahan pada menit ke-67. Kemenangan telak timnas Indonesia dalam pertandingan leg pertama melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK menjadi modal bagus bagi skuad Garuda Muda untuk melanjutkan perjalanannya ke markas lawan. Dengan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia diharapkan mampu mempertahankan performa impresif mereka di pertandingan kedua melawan tim Brunei Darussalam. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Hassanal Bolkia National Stadium Bandar Seri Begawan pada tanggal 17 Oktober 2023. Tim asuhan pelatih Sinteyong siap meluncurkan strategi terbaik mereka untuk meraih kemenangan di laga ini. Dengan harapan mencapai hasil positif di negara tetangga, tim Garuda Muda berpikir positif dan percaya diri. Di lag pertama, tim merah putih telah menunjukkan dominasi permainan yang luar biasa. Pemain-pemain Indonesia berhasil mempertahankan penguasaan bola dengan baik dan memberikan tekanan yang kuat kepada tim lawan. Salah satu momen menarik adalah ketika Nadio Argawinata berhasil menghadapi serangan dari tim Brunei Darussalam tanpa sekalipun harus menyentuh bola langsung. Hal ini menunjukkan kualitas dan keberanian para pemain timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang akan datang, skuad Garuda Muda akan menunjukkan sisi kreatif mereka serta memberikan permainan menarik kepada para penonton. Dengan menerapkan taktik yang matang dan memiliki semangat juang yang tinggi, diharapkan timnas Indonesia dapat mengamankan kemenangan di laga tandang yang bakal dimainkan di Stadion Sultan Hasan al-Bolgia, Bandar Seri Begawan pada selasa 17 Oktober mendatang. Di bawah asuhan pelatih Sinteyong, timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan yang luar biasa dan berhasil mempertahankan keunggulan mereka sepanjang pertandingan. Sejak awal laga, Nadeo, kiper muda berbakat timnas Indonesia, langsung menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dengan melakukan backpass yang cermat kepada rekan satu timnya. Dia terus mencari celah untuk mengalirkan bola kepada pemain lain dengan tujuan utama untuk membangun serangan yang berkualitas. Namun, yang menarik adalah bahwa selama pertandingan, pemain Brunei Darussalam tidak pernah mampu melakukan tendangan ke arah gawang yang dijaga oleh pemain Borneo FC tersebut. Meskipun terjadi beberapa kali tendangan bebas yang dilakukan oleh Brunei Darussalam pada babak pertama, namun hasilnya masih bisa diamankan oleh lini pertahanan Indonesia. Jangan salah sangka, pemain Brunei Darussalam memang memiliki kualitas, namun permainan mereka tidaklah cukup mematikan untuk mengancam gawang Nadeo. Salah satu tendangan bebas Brunei Darussalam bahkan melambung terlalu tinggi di atas mister gawang Nadeo, sehingga tidak memberikan ancaman yang signifikan. Dalam permainan ini, timnas Indonesia benar-benar dominan dalam menguasai bola dan mengendalikan tempo pertandingan. Dengan kerjasama yang baik antar pemain, timnas Indonesia mampu menciptakan peluang berbahaya yang beberapa kali nyaris berbuah gol. Kinerja Nadeo sebagai keeper yang tangguh dan lini pertahanan yang solid menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia dalam menjaga keunggulan mereka. Usai penampilan spektakuler timnas Indonesia, kegembiraan langsung menyelimuti para penggemar setiap tim merah putih. Dengan penampilan yang memukau, mereka tak dapat menyembunyikan kebanggaan dan rasa puas atas performa tim kesayangan mereka. Puluhan ribu supporter yang memadati stadion utama gelora Bung Karno, SUGBK, penyuarakan dengan kompak nama pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong. Suara gegap gempita, nama Sin Taeyong bergema di seluruh penjuru stadion begitu peluit panjang ditiup oleh wasit. Saat itu, semua mata tertuju pada pelatih asal Korea Selatan itu. Dari tepi lapangan, Sin Taeyong dengan penuh semangat memberikan instruksi serta strategi kepada para pemainnya. Bagaimanapun, kemenangan besar ini tidak membuatnya menjadi santai, namun terus memberikan dorongan kepada timnas Indonesia. Saat pertandingan berakhir, Ryu tepuk tangan penonton semakin bercampur dengan sorak-sorai yang memenuhi stadion. Tanpa ragu, para pemain timnas Indonesia meluncur menuju bangku pemain Brunei Darussalam untuk bertukar sapaan dengan para pemain lawannya. Menunjukkan sportifitas dan pengakuan atas perjuangan mereka. Selanjutnya, lagu kebangsaan padamu negeri berkumandang meriah ditujukan sebagai penghormatan kepada Sin Taeyong dan para pemain timnas Indonesia atas kemenangan mereka. Sadarakan kualitas dan dedikasi Sin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru-baru ini mengembuka adalah pembahasan mengenai perpanjangan kontraknya. Supporter dan pecinta sepak bola Indonesia menginginkan Sin Taeyong terus memimpin timnas mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, merujuk pada informasi terakhir, PSSI hanya akan memperpanjang kontraknya selama 6 bulan ke depan. Meskipun hanya 6 bulan, namun ada opsi untuk memperpanjang kontraknya lebih lama. Tergantung dari hasil dan performa timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari 2024. Oleh karena itu, kesuksesan dan peran penting Sin Taeyong dalam membawa timnas Indonesia meraih prestasi perlu diperhatikan lebih serius oleh PSSI. Saat ini, supporter yang telah membuat kegembiraan dan dukungan mereka terhadap Sin Taeyong begitu terasa berharap bahwa rencana perpanjangan kontrak ini dapat terrealisasi. Dalam langkah maju timnas Indonesia, konsistensi dan stabilitas dalam manajemen menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!